Ya, selamat bertemu lagi dengan Dapur Seni Ibnu Sina Kali ini Dapur Seni Ibnu Sina membawakan tema kuliner Judulnya, Makan Siang Dengan Sambal Tolenjeng Nah, inilah, ini namanya Sambal Tolenjeng Jadi, cabai, bawang, sama minyak Nah, kalau orang tua dulu minyaknya minyak ketik namanya Kalau daerah Ciamis itu, kalau pulang sekolah gak ada lauk-lauk dengan sambal Tolenjeng juga jadi Ini sambal Tolenjeng namanya Nah, ada lagi menu yang sudah cukup terkenal di daerah Pasundan Ini kerupuk putih Nah, disandingkan dengan Bonteng Cuma saya gak bisa menyebutkannya disini Di ruangan publik ini Namanya ada agak sedikit Ya, tidak bisa disebutkan lah Silahkan saudara-saudara yang berasal dari Priangan Kalian tahu ini namanya, kalau makan kerupuk Bahasa Sundanya dengan Bonteng itu apa namanya Jadi, maaf, ya tidak bisa disebutkan Nah, jadi, kalau kita makan dengan menu yang Daging Ayam, kata orang Banten itu kotok dayi-kotok dayi Itu ada sedikit rasa jenuh membosankan Nah, tapi sekali-kali kita variasi dengan makanan-makanan tempo doloe Nah, ketika kecil kita sekolah nih Di kampung, nah ini kita sering makan sambal Tolenjeng Warnanya memang dahsyat ini Mudah-mudahan gak terlalu pedas karena perutnya sudah agak bermasalah Nah, ini nasinya sudah stand-by Ditambah dengan telur bakar Telur bebek dibakar Oke, kita coba eksplor rasanya Seperti apa, karena sudah lama tidak makan sambal Tolenjeng Nah, sebaiknya kalau kita makan ingin sensasinya dapat Ya, tidak usah pakai garpu atau sendok Itu kurang mantap Jadi, sentuhannya kurang terasa Tidak kurang nembak begitu Nah, kalau orang Sunanya bilang Pakai cap kokod Terima kasih selamat menikmati